Keluarga korban kasus Vina Cirebon mengaku jadi sasaran warga jelang putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana. Marliana, kakak Vina mengaku jadi sasaran kemarahan publik seusai para terpidana mengajukan PK. Sebab saat ini muncul opini publik kalau terpidana kasus Vina merupakan korban salah tangkap. Marliana sebagai kakak Vina pun turut kena getahnya, bahkan Marliana sempat dianggap banyak berbohong dan menutupi fakta yang sebenarnya. Mulai dari kondisi motor Eki yang menurutnya tidak rusak, hingga dua teman Vina yang menjemput di hari kejadian yang mengaku tak kenal padahal kerap berkomunikasi. Hal itu pun membuat publik menduga ada yang disembunyikan oleh Marliana, kakak kandung Vina. Atas hal itu, Marliana mengaku dirinya justru jadi bulan-bulanan warga, pasalnya orang-orang melihat dirinya dengan sinis. Jangan lupa untuk menonton! Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.